Aibda Leonardo Sinaga dalam penyiksaan berujung pembunuhan, kini tahanan difonis ringan. Aibda Leonardo Sinaga, anggota Polres Tabes Medan dalam penyiksaan berujung pembunuhan terhadap tahanan bernama Hendra Syaputra, kini difonis semakin ringan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan. Hakim Pengadilan Tinggi Medan memangkas hukuman Aibda Leonardo Sinaga yang tadinya 4 tahun menjadi 2 tahun penjara. Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Pantun Marrojahan Simbolan akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasibang, kata JPU Marrojahan pada Rabu 1 Maret 2023. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Medan, Aibda Leonardo Sinaga sempat difonis 4 tahun penjara oleh Hakim Zufi Dahanung. Aibda Leonardo Sinaga dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Hukuman yang diberikan Hakim Zufi Dahanung juga sebenarnya lebih ringan dari tuntutan JPU. JPU dalam tuntutannya meminta oknum anggota Polres Tabes Medan ini dihukum 8 tahun penjara. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 8 tahun penjara. Kata Jaksa Penuntut Umum pada Kamis 17 September 2022 silam. Ada pun hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakui kesalahannya dan selalu berbelit memberikan keterangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Usai mendengar tuntutannya, Aibda Leonardo Sinaga mengaku akan mengajukan nota pembelaan atau playdoy lewat pengacaranya. Saya serahkan kepada penasehat hukum saya yang mulia, kata Leonardo. Atas permintaan itu, Hakim Zufi Dahanung kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda membacakan playdoy. Dalam dakwaan JPU disebutkan, kasus pemerasan dan penyiksaan yang dilakukan Aibda Leonardo Sinaga terhadap korban Hendra Syaputra bermula pada Senin, 15 November 2021 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam melancarkan aksinya, Aibda Leonardo Sinaga yang bertugas menjaga rumah tahanan polisi atau RTP Polrestabes Medan, mengajak para tahanan lain untuk menganiaya korban. Sebelum korban dianiaya sedemikian rupa, korban sudah sempat diperas sebanyak 5 juta rupiah oleh Aibda Leonardo Sinaga. Selanjutnya, Aibda Leonardo Sinaga memanggil Andi Arifvo yang merupakan polisi berpangkat beribka tapi tahanan dalam kasus narkoba. Lewat Andi Arifno, oknum polisi pecandu narkoba ini pula serangkaian aksi pemerasan dilakukan. Buntutnya, karena Hendra Syaputra tidak bisa menyanggupi permintaan para polisi dan tahanan, ia pun disiksa sedemikian rupa hingga meninggal dunia. Kasus ini pun sempat menjadi perhatian, karena diduga banyak perkara serupa terjadi di RTP Polrestabes Medan. Ketika kasus ini bergulir, Irjen Verdi Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadih Propa Mabes Polri sempat pula menyambangi RTP Polrestabes Medan ini. Ia datang untuk mengecek kondisi RTP Polrestabes Medan karena adanya kasus tersebut. Beribka Andi Arifno, oknum polisi pecandu sabu yang siksa tahanan sampai mati di rumah tahanan polisi RTP Polrestabes Medan akhirnya dipecat. Pemecatan beribka Andi Arifno dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani sidang pemberhentian tidak dengan hormat atau PT DH pada selasa 14 Juni 2022. Kasus perubah Polrestabes Medan, Kompol Muhammad Tony, membenarkan bahwa beribka Andi Arifno sudah dipecat. Ia mengatakan bahwa beribka Andi Arifno dipecat karena terlibat kasus narkoba. Informasi yang berhasil dihimpun beribka Andi Arifno merupakan personil provos Polrestabes Medan. Ia terlibat kasus sebagai pemasok narkoba ke rumah tahanan polisi atau RTP Polrestabes Medan. Setelah mendekam di RTP Polrestabes Medan, beribka Andi Arifno sempat menjadi kepala kamar di sana dan diduga terlibat dalam kasus tewasnya Hendra Syaputra, tahanan kasus pencapulan. Atas kasus penyeludupan narkoba ke RTP Polrestabes Medan tersebut, beribka Andi Arifno difonis 4 tahun penjara. Meski sudah dipecat dan dijatuhi karena kasus narkoba, beribka Andi Arifno belum diadili dalam kasus penyiksaan terhadap tahanan bernama Hendra Syaputra. Menurut informasi, dalam kasus penyiksaan tahanan ini, beribka Andi Arifno juga berperan besar melakukan penganyayaan. Beribka Andi Arifno diduga turut bekerja sama dengan Aibda Leonardo Sinaga, penjaga RTP Polrestabes Medan dalam melakukan pemerasan dan penyiksaan. Dalam persidangan dengan terdakwa Hisarma Pancamotan Manalu, nama Aibda Leonardo Sinaga berulang kali disebut memberikan perintah ketahanan untuk menyiksa Hendra Syaputra.